Pengakuan Iman Kalsedon Maka, mengikuti Bapak-Bapak Kudus dengan suara bulat, kami semua mengajarkan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah bagi kita anak yang satu dan sama, yang sempurna dalam keilahian, yang sempurna dalam kemanusiaan, alah sejati dan manusia sejati, memiliki jiwa rasional dan tubuh, sehakikat dengan Sang Bapak secara keilahiannya, yang sehakikat dengan kita secara kemanusiaannya, sama seperti kita dalam segala hal, tanpa dosa, sebelum segala zaman diperanakan dari Bapak secara keilahiannya, tetapi dalam zaman akhir ini, Dia dilahirkan bagi kita, dan keselamatan kita dari anak darah Maria Bunda Allah secara kemanusiaannya. Kristus yang satu dan sama, anak, Tuhan, satu-satunya yang diperanakan, diakui dalam dua hakikat yang tidak tercampur, tidak dapat berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Perbedaan dari kedua hakikat sama sekali tidak dihilangkan oleh persatuan, akan tetapi sifat dari masing-masing hakikat itu dipertahankan, dan bersatu dalam satu pribadi, dan satu keberadaan atau hipostasis. Bukan seolah Dia terpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, melainkan anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya Allah yang diperanakan, Firman, Tuhan, Yesus Kristus. Bahkan, sebagaimana dari semula telah diajarkan oleh para nabi tentang Dia, dan sebagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajarkannya kepada kita, dan sebagaimana pengakuan iman Bapak-Bapak Kudus telah mewariskan kepada kita.